Apa masalah utamanya? Karena tidak mendapatkan motivasi. Ini penting saya sampaikan di awal, karena ada orang yang baru tahu Ramadan datang besok, sudah nanya, kapan selesainya? Seperti telah kita bahas, bahwa di hari Senin, di bulan Syarban, di tahun kedua hijrah, saat sebelumnya, banyak khususnya orang-orang Yahudi, mengolak oleh Nabi dan pengikutnya, karena tidak memiliki syariat-syariat, kecuali menurut tuduhan mereka, hanya mengikuti orang-orang Yahudi saja, baik itu dalam solatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, ataupun dalam puasanya mengikuti orang-orang Yahudi dan berpuasa di puasa Ashura itu, maka Allah kemudian memberikan penjelasan dan menjawab semua tuduhan itu dan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Tentang solat diturunkan Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 144, yang memerintahkan umat Islam pada saat itu, untuk menghadap ke arah yang lebih mulia dibandingkan dengan Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis mulia, tempat-tempat lain mulia, tapi ada satu tempat yang awal dibangunkan untuk manusia, yang kemuliaannya melebihi tempat-tempat lainnya. Jika Anda datang ke sana, kata Allah akan ada ketenangan, keamanan di dalam jiwa. Jika Anda hadir di sana, maka status Anda aman. Dosa-dosa bisa diampuni, kemuliaan bisa didapatkan. Itulah kemudian, Mekah Al-Mukarramah, kotaknya, dan Ka'bah yang terletak di dalamnya. Turunlah Quran surah ketiga, tiga Al-Imran, ayat 96 sampai dengan ayat 97, menunjukkan keutamaan Ka'bah dan Mekah di dalamnya. Terkait dengan olah-olah puasa itu, seperti pernah kita bahas, diturunkan pula kemudian di bulan Syarban, di tahun kedua hijrah di hari Senin, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 183. Kita sudah bahas ayat ini, Allah menyampaikan, Ya ayyuhallathina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Baik imannya mungkin kuat, sehingga merasa dekat dengan Allah. Atau imannya standar, sehingga menengah saja hubungannya dengan Allah. Atau imannya terasa lemah, sehingga hubungannya pun jauh dari Allah. Salatnya jarang, puasa juga bahkan jarang, zakat bahkan tidak ditunaikan. Ya, malas mendekat kepada Allah. Kata Allah, saya akan berikan kepada engkau, informasi tentang kewajiban dalam ibadah, yang kalau engkau tunaikan ibadah ini, maka semua akan diberikan kesempatan yang sama. Iman yang kuat akan semakin lebih kuat lagi. Yang menengah semakin dekat dengan Allah, bahkan yang jauh lemah imannya, akan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diberikan kesempatan yang sama. Dipanggil dengan huruf Ya, semua mencakup pada tiga kategori tadi. Maka Allah katakan, Hei saya ingatkan ya, Ha, Hei saya kuatkan ya, Orang-orang beriman tanpa kecuali. Mulai detik ini, akan diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa. Ingat kalimatnya, As-Siyam, As-Siyam. Mulai saat ini, diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa. Kama kutiba ala alladzina min kablikum, la'allakum tat-tahun. Ya, diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa, dengan ketentuan tertentu, aturan tertentu, punya keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya, punya kemuliaan yang tak terlukiskan, orang-orang dulu pernah diberikan ibadah puasa, tapi yang ini istimewa. La'allakum tat-tahun. Kalau kalian sungguh-sungguh, serius menjalani puasa ini, maka kalian berpotensi mendapatkan derajat takwa. Satu, dengan takwa itu kalian bisa bahagia. Wattakullaha la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. Dua, dengan takwa itu kalian mudah mendapatkan pengetahuan. Wattakullaha yu'allimukumullah. Quran surah kedua ayat 282 di akhir ayatnya. Wattakullaha wa yu'allimukumullah. Tiga, dengan takwa itu hidup kalian akan dijamin mudah. Rizki kalian akan berlimpah. Wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja, wa yarzuqhumin hayithu la yahtasib. Quran surahkan 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Bahkan dengan takwa itu, saya jamin kata Allah, kalian akan mendapatkan anugerah surga yang saya siapkan bahkan seluas langit dan bumi. wa sari'u idha maghfiratim min rabbikum, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu segera kalian berevaluasi diri, segera kalian merenungkan, kalian mesti punya cita-cita, kalau pulang nanti ke akhirat, kalian mendapatkan tempat di surga. Kata Allah, saya siapkan satu tempat di surga seluas langit dan bumi. surganya untuk orang-orang takwa saja. Jadi ketika Allah meminta kita, menunaikan puasa supaya serius ditunaikan untuk mendapatkan derajat takwa, tujuan utamanya bukan sekedar takwanya, tapi dengan takwa itu akan mengantarkan pada kemudahan hidup, kenyamanan hidup, rizki yang melimpah, bahagia, bahkan penambahan pengetahuan, dan puncaknya surga yang kita dembakkan itu. Lalu orang-orang mulai bertanya, Ya Rasulullah, kalau kami mesti mulai nanti puasanya, yang diwajibkan itu, berapa lama puasanya? Berapa lama kami tunaikan? Apakah sama seperti puasa asyura' satu hari? Ataukah sama seperti puasa-puasa yang lainnya? Bagaimana kami kemudian mendapatkan keterangan tentang itu? Lalu ada orang juga yang bertanya, Ya Rasulullah, kalau saya sakit bagaimana? Apakah saya tetap akan puasa? Kalau saya tidak puasa, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan takwa? Apakah takwa diberikan bagi orang-orang sakit? Orang lain bertanya, Ya Rasulullah, saya juga kalau di jalan bagaimana? Kalau perjalanan panjang dan tidak bisa menunaikan puasa, maka bagaimana konsekuensinya? Tiba-tiba ada lagi yang berkata, Ya Rasulullah, fisik saya lemah, ini gak mungkin saya bisa menunaikan puasa, keadaannya terbatas, bagaimana apa yang bisa saya lakukan? Maka turunlah kemudian, ayat 184-nya, untuk merespon aneka-aneka pertanyaan tadi, yang ditanyakan, bukan untuk meragukan, atau malas dalam menunaikan ibadahnya, tapi justru saking semangatnya, ingin menunaikan dengan sempurna, mereka bertanya kemungkinan-kemungkinannya, supaya bisa diatasi saat menjalani ibadahnya. Jadi motif sahabat itu kalau bertanya, ingin menunaikan ibadahnya secara sempurna, bukan ingin nawar. Itu masalahnya. Jam berapa maghrib? Maghrib akan dimulai jam 8, jam 6, lewat 2 menit adzannya. Ikhematnya jam berapa? Jam 6, lewat 10 menit. Isyanya jam berapa? Jam 7 malam, lewat 19. Bisa gak kalau salat maghribnya jam 7, sekalian dekat ke Isyah? Jadi pertanyaan-pertanyaan orang sekarang, itu kualitasnya beda dengan orang dulu. Orang dulu itu menanyakan kemungkinan-kemungkinan dalam ibadah, supaya mereka bisa menunaikan secara sempurna. Saking pengennya sempurna, nanya dulu. Kalau kami begini bagaimana? Kalau ini seperti ini bagaimana? Ini tipikalnya bukan nanya, buat nawar. Nanya komat, supaya ngejar waktunya mendekat ke komat. Jumat tiba besok, yang ditanya, adzannya jam berapa? Jam berapa khatib naik ke atas mimbar? Adzannya keduanya jam berapa? Belum datang, udah nanya adzannya kedua. Kenapa? Karena memetakan. Memang sih khutbahnya dimulai nanti, adzannya jam 12 lewat 2. Cuman biasanya khatib naik itu jam 12 lewat 15. Jam 12 10 baru datang ke masjid. Dulu orang nanya waktu salat itu, supaya memetakan setengah jam sebelumnya, datang ke masjid. Siap-siap dulu. Ini orang sekarang agak beda, mengamati keadaan. Siapa khatibnya nih? Ustaz Pulen tenang ngejawab banyak panjang, setengah jam. Ntar 20 menit sebelum masuk dia, khutbah kedua, lalu datang. Ini jadi persoalan itu demikian. Apa masalah utamanya? Karena tidak mendapatkan motivasi. Dan tidak menilai ibadah sebagai sebuah prioritas dalam kehidupan. Dan yang paling fatal, tidak mempelajari dulu, apa manfaat ibadah itu dalam kehidupan akhirat dan dunia yang dia jalani. Kalau yakin dengan semua itu, semangat kita menjalannya. Coba teman-teman setiap Jumatan itu, lihat ayatnya. Kadang-kadang orang cuma melihat di ayat yang ke-9nya, surah ke-62 itu. Coba cek surah Al-Jumu'ah. Paling kiri sebelah atas, ayat 9 sampai dengan 11-nya. Orang melihat surah Al-Jumu'ah, cuma ayat 9-nya aja. 10 dengan 11 kali baca. Silahkan cek. Teman-teman, buka Quran surah ke-62, ayat 9 sampai 11. Ini agak sedikit aja saya sampaikan. Awas, lihat baik-baik kalimatnya. Hei orang-orang beriman, jika telah diseru anda, iza itu kalau dengan fiil madhi pasten, maka bentuknya mudari. Seti-hati. Kalau ada kata iza, setiap bentuknya pasten, fiil madhi, itu maknanya mudari, present. Atau future, akan. Contoh, iza ja'a nasrullahi wal had. Kata Allah, jika nanti tiba pertolongan Allah, yang dengan pertolongan itu, kota Mekah akan ditaklukkan. Saat surat itu turun, surat An-Nasr, Mekahnya belum takluk. Baru turun, nanti akan ditaklukkan. Kapan? Nanti. Kalimatnya iza, setelah iza pasten. Maknanya present. Ya? Nanti future. Bisa nanti, mudari dalam bahasa Arab. Sama iza nu wadi alis sholat. Hei orang-orang beriman, jangan diartikan kalau sholat sudah diseru. Bukan. Kalau nanti, waktu Jumat sudah diketahui akan tiba, kamu siap-siap. Di cara menerjemahkannya, bukan adhan baru siap-siap. Ada yang menerjemahkan, kalau sudah diseru sholat Jumat, siap-siap. Jadi cara menerjemahkannya keliru. Dia dengan adhan dulu, begitu adhan baru siap-siap. Ayat ini akan mengatakan, kalau kamu sudah tahu Jumat nanti jam berapa, waktunya kapan, siap-siap. Mandi dulu, cari baju yang bagus, ya cari wawangian yang dibenarkan, siapkan waktunya. Apa yang penting di situ? Ayat rahasianya, ayat 10 dan 11. Rahasia terbesarnya, ayat 10 dengan ayat 11. Apalagi di ayat 11. Maaf, di ayat 11 Allah janjikan. Kalau ada orang-orang yang masih mengabaikan Jumat, gak mau Jumatan, masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang cari dunia, ada yang dagang, ada yang main-main, ada yang mengerjakan apapun, kata Allah, katakan pada mereka. Kalau mereka mau memprioritaskan Jumat, saya telah siapkan, saya ganti semua apa yang mereka anggap. Saya siapkan yang terbaik untuk mereka, bahkan rizki yang tidak mereka ketahui. Kata Allah, apakah mereka mengerti? Kan saya yang punya rizki. Saya atur bagi mereka. Sama persis dengan Ramadan. Ketika orang bertanya, kapan puasanya? Kenapa begini? Bagaimana kalau saya sakit? Tujuannya adalah, demi meraih keutamaan Ramadan. Bukan meninggalkan amalan yang telah disiapkan itu. Ini penting saya sampaikan di awal, karena ada orang yang baru tahu Ramadan datang besok, udah nanya, kapan selesainya? Terima kasih telah menonton!